Datang di channel Infobola Indonesia, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Nguyen Tien Lin mengatakan akan berusaha menampilkan performa terbaik dalam laga nanti. Sebab, dia ingin membawa Vietnam mengamankan 3 poin dalam laga kandang itu. Saya berharap jika saya bermain, saya akan mencetak gol dan membantu tim untuk menang, kata Nguyen Tien Lin dalam konferensi PERS, Senin tanggal 25 Maret tahun 2024. Nguyen Tien Lin mengakui timans Vietnam bermain kurang maksimal dalam pertemuan pertama melawan timnas Indonesia. Tetapi, dia memastikan Vietnam sudah berbenah diri demi tampil lebih baik. Pertandingan terakhir memiliki banyak alasan objektif yang menyebabkan pertandingan tidak terlalu bagus. Seluruh tim sekarang memahami pentingnya pertandingan besok, ucap bomber timnas Vietnam itu. Kami akan berusaha untuk berjuang dan menunjukkan kemampuan kami, lanjutnya. Dalam pertemuan pertama, The Golden Stars julukan Vietnam kalah 0-1 dari timnas Indonesia dalam ajang tersebut. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Di balik itu, anak asuhan Sintayong tentunya juga akan bermain mati-matian untuk mendapatkan 3 poin di kandang Vietnam. Semoga timnas Indonesia bisa tampil konsisten dan tidak kalah dari Vietnam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!